Apa yang ingin Mas Gerizkan sampaikan untuk sang istri, Richa Iskan? Aduh, apa ya? Untuk Bunda, terima kasih banyak. Udah mau selalu ada, ngedampingin aku terus. Maupun senang dan susah. Mudah-mudahan, ya sampai akhir hayat kita terus berdua. Amin. 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 Selalu berdua. Sama-sama istri ya. Selamat pagi. Selamat istri Richa Iskak. Selamat pagi, Mbak Richa. Boleh silahkan lupa. Ini adalah istri dari Mas Gerizkan yang selalu menguatkan di saat titik terakhir. Selamat pagi, terima kasih. Silahkan boleh duduk, Mbak. Selamat pagi. Eh, apa kabar? Ya Allah. Emang suka bercanda ya suaminya di rumah? Udah, biarin aja. Yang penting dia senang menajarin. Mbak Richa, kita salut sekali sama perjuangan Mbak Richa. Ya, namanya suami istri akan saling menemani dalam keadaan suka duka. Tapi kekuatan dari Mbak Richa ini bisa memberikan kekuatan yang luar biasa bagi seorang Gerizkan. Tapi saat melihat suami sakit saat itu, apa yang ada dalam pikiran Mbak Richa? Ya udah campur aduk sih. Udah kayak... Aku juga sempet nangis sih. Cuma kan waktu itu dia lagi gak sadar. Cuma ya udah, disitu aku udah kayak mulai pasrah aja udah. Kasih yang terbaik aja doa. Terus ya kan, itu doang siapa kuin. Ketika lagi Mas Gerinya gak sadar gitu. Apa pikiran yang bener-bener sangat mengganggu sekali untuk seorang? Udah pikiran jelek aja. Pasti ke arah sana sih. Cuma kayak aku langsung tenangin diri, tarik nafas, buang nafas. Ya udah, aku selain sama Allah aja. Dan aku doain terbaik buat dia. Kalau Mas Geri kan yang menguatkan Mbak Richa. Kalau Mbak Richa ketika menghadapi itu semua siapa yang bisa menguatkan seorang hati? Seorang Mbak Richa. Yang menguatin Bunda siapa ya? Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak dan iya ibu mertua juga, ibu saya juga. Semualah. Jadi support. Selalu jangan nyerah, jangan nyerah, jangan nyerah. Harus bisa, bisa, bisa. Anak ada berapa? Dua. Oh anak ada dua. Mbak Richa ketika Mas Geri lagi dalam keadaan tidak sadar, pernah mengucap sesuatu, menyampaikan kalimat di telinganya, yang mungkin saat itu dia nggak tahu apa yang disampaikan sama Mbak Richa. Pernah. Bilang apa Mbak? Aku bilang, ayah ayo bangun semangat. Kita nungguin semua. Kamu denger nggak sih? Nggak ya? Nanti tidur ya? Blast. Mas Geri boleh dilihat istrinya? Ya mungkin Mas Geri sekarang orangnya suka bercanda ya. Kalau emang kita tuh karena udah lama ya, jadi kayak dia tuh di rumah tuh ngomong, sayang aku tuh kayak geli sendiri gitu. Apa sih? Kayak gitu. Berapa tahun siapa nih? 13 tahun. Kan kalau di TV itu kan galak, sangar gitu. Apakah dalam kehidupan sehari-hari sama istri juga kayak gitu Kak? Enggak sih. Cuma kalau misalnya lagi serius gitu ya, emang dia kalau sama anak-anak emang ada saatnya dia harus tegas ya dia tegas. Lebih ke tegas sih bukan galak. Cuma emang kebanyakan ya bercanda. Apanya kalau ketemu sama hehehe gitu, makin klap gitu ya. Ini ke kita maksudnya. Ke kita. Gua aja gak bisa lihat dia ke alingan ini. Mas Geri mungkin ada yang mau disampaikan. Silahkan ditetap wajah istrinya dong. Sebagai ucapan terima kasih, ukapan rasa sayang, selalu memakan, selalu menemani di saat suka dan duka. Apa yang mau disampaikan? Biasanya ya kalau suami yang suka begitu biasanya dia menahan rasa... Memendam. Ya sebenarnya dia sayang. Mas Geri mau bilang apa sama? Sampai mau uang akhir. Jesus sangat sayang orang-orang kayak gini. Lihat matanya dong. Lihat mata istri. Mau bilang apa? Iya mau bilang makasih Bunda. Udah selalu ada untuk aku. Mau sedih, mau senang, mau bahagia, mau apapun itu. Cuma bilang terima kasih. Jadi semoga Bunda tidak mau menyerah sampai akhir ayat nanti kita selalu bersama. Amin. Kau bilang apa? Kacang ngomong sama suami dong. Ya sama aku juga kayak susah ya ngomongnya. Itu aja sih jangan pernah nyerah. Kalau Bundanya lagi down tolong diingetin, tolong di semangat. Itu juga sebaliknya. Jadi memang harus saling mengingatkan. Ya namanya juga manusia kan gak sempurna. Kita gak bisa selalu perfect gitu. Jadi dia selalu ada kalau aku lagi down. Kalau aku lagi male. Dia nya ngurusin. Selalu meluruskan kembali ke jalan yang benar. Mengingatkan. Karena begitu adalah sejatinya fungsi dari pasangan. Untuk saling mengingatkan, saling menguatkan. Ketika dalam kehidupan masalah pasti selalu ada apapun itu. Tapi kalau dengan kekuatan cinta. Masalah sebesar apapun. Kekuatan cinta jauh lebih dari masalahnya ya. Nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami. Hanya di pagi-pagi. Ambil semua.